Randy mencuci rambutnya menggunakan deterjen. Namun, sisa deterjen itu malah meracuni ikan hingga mati. Setelah Randy memakannya, ada seekor burung juga ikut memakan sisa ikan itu. Keesokan harinya, burung itu malah mati. Randy pun bergegas memanggang burung itu. Kemudian, dia mengambil sepotong daging burung, dan tidak sabar untuk memakannya. Adegan makan Randy benar-benar membuat orang mengiler. Setelah makan, Randy langsung berbaring di atas rumput untuk beristirahat. Lalu, Randy mulai bermain gol. Setelah satu kali lemparan, dia pun bertepuk tangan. Randy telah berada di pulau ini selama satu bulan. Dia pun sangat menikmati kehidupan tradisional seperti ini. Begitu melihat kapal pesiar, Randy bukannya pergi minta tolong. Melainkan malah buru-buru bersembunyi. Setelah kapal pesiar itu pergi, Randy juga membalikkan badannya dan beranjak dari sana. Begitu menoleh, dia malah menemukan sesuatu yang baru. Ternyata, Randy menemukan bungkusan mie. Di dalamnya, terdapat saus mie yang belum dibuka. Randy pun menatap gambar mie yang ada di bungkusan itu. Hal ini membuatnya ingin sekali makan satu mangkuk mie. Dia pun membuka bungkusan itu dan menghirupnya. Bahkan, Randy malah memintikannya mie yang harum itu saja.